Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan digugat oleh 6 konsumen pulau reklamasi Karena merasa dirugikan atas penghentian pulau reklamasi tersebut Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Masalah reklamasi pulau di Jakarta ini memang panjang sekali Sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu Sampai sekarang itu juga masih tidak beres-beres Dulu pada saat rame-ramenya pilkada itu Dijadikan salah satu bahan kampanye bahwa reklamasi itu merugikan nelayan Merugikan Jakarta Mungkin Jakarta bisa tenggelam dan sebagainya Dan sebagainya Sehingga itu menjadi topik yang menarik Dan juga sebelum terjadinya pergantian pimpinan daerah ini Tiba-tiba sertifikat dari pulau reklamasi tadi itu sudah jadi Nah ini kan juga menimbulkan kontroversial Belakangan kita akan ketahui bahwa banyak sekali orang-orang sudah pada beli property di sana Karena waktu itu dengan adanya izin prinsip dan sebagainya Sebagainya itu kan pengusahanya juga tidak mau rugi terlalu lama Jadi langsung dibangun Karena waktu itu atau sekarang pun itu IMB itu biasanya dikatakan itu urusan administrasi Apabila izin prinsip sudah keluar ya silahkan Sambil menunggu IMB-nya itu boleh mulai dibangun dan pengembang juga sudah mulai menjual Banyak sekali kan pengembang-pengembang yang di luar reklamasi ini kan juga menjual dahulu Barangnya belum ada Kemarin ada yang sangat terkenal Merugikan Karena itu juga cukup membayar uang muka dan juga dibangun Bangunnya nyusul Nah sekarang ini sudah terlanjur banyak yang beli Uang yang dibayarkan kepada pengembang itu sudah banyak Mulai dari 2 miliar sampai 8 miliar Nah itu kan yang sudah membayar kan juga bingung Ini uang saya sudah dibayar dapat apa ini Nah mereka rame-rame juga menuntut kepada pengembangnya Tetapi ya kita secara akal yang sehat itu Nah pengembangnya kan tidak salah Ya kalau dikatakan dipaksa bilang salah ya mungkin salah Belum ada IMB kok bangun mungkin ya Tetapi dia tidak bangun lagi stop moratorium isilah kerennya itu kan Gara-gara dihentikan oleh pemerintah yang berkuasa sekarang ya Yaitu pemerintah DKI Nah otomatis yang menghentikan ini kan juga bertanggung jawab dong Jadi makanya ini para konsumen berbondong-bondong juga menuntut ke gubernur Gara-gara di stop ini kan pengembangnya juga tidak bisa meneruskan Uangnya yang sudah disetor oleh pembeli-pembeli itu gimana Nah kalau pengembangnya diminta duitnya Nah karena ini menyangkut masalah perizinan dan sebagainya Nah kemungkinan uang itu kan sudah juga dibuat bangun Ya kalau mau diminta kembali gimana Uangnya mau dapat dari mana Jadi mestinya masalah ini ya semua jadi pusing Ya dan memang masalah reklamasi ini menjadi sorotan di mana-mana Termasuk di luar negeri juga ya Bahwa kepastian hukum di Indonesia itu dipertanyakan Ya kalau ada sebuah izin yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang sebelumnya Apakah memang pemerintah baru yang menggantiin ini bisa semena-mena menghentikan Atau mencabut izin itu Ya ini kan memang dilema Sebetulnya kalau kita ingin membuat negara kita itu menjadi tujuan orang investasi Ya untuk membuat negara kita itu melebih nyaman Itu kan peraturan itu harus diutamakan Ya hukumnya itu harus ditegakkan Ya kalau ganti pemerintah terus hukumnya berubah Ya peraturannya diganti Itu kan pasti ada yang dirugikan Nah lama-lama kalau ini terjadi terus Ya maaf orang ya tidak mau lagi berinvestasi di tempat kita Ya karena di tempat lain itu investor itu dipanggil-panggil Ya dikasih bebas pajak ya peraturannya sederhana Ya kemarin itu ada yang ngomong itu Ya sekarang itu kalau mau ngurus izin investor itu Yang dibawa berkopor-kopor itu ternyata berkas-berkas untuk perizinan Perizinan di Indonesia ini wah banyaknya setengah mati Oh ada 11 atau 12 investasi yang mengikut yang terlibat Semua juga birokrasinya pusing Padahal kalau di negara-negara yang dekat-dekat ini Yang dekat Asia kita ini Itu kalau investor mau datang itu wah diterima dengan senang Langsung perizinannya ada yang membantu Ya tidak sampai 1-2 bulan sudah selesai Tapi di Indonesia itu kalau ngurus izin setahun selesai Itu sudah acung jempol Nah mestinya ini juga perlu ya Untuk dijadikan mawas diri Ya agar siapapun yang menjabat dalam posisi pimpinan Di negara kita ini Baik di daerah, di kota maupun di kota provinsi Ya itu investasi di daerah masing-masing itu bisa lebih baik Makin investasinya makin baik Makin kesedahatan rakyatnya itu makin baik Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia.hotmail.com ombobindonesia.hotmail.com Underline Ngomong dikit, tapi nyelekit Bersama Om Bob Underline Di penerima kasih telah menonton